Pemisah Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bos ekspedisi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Fakta terungkap tersangka Nur Lutfiah, karyawati yang menjadi dalang pembunuhan, berpura-pura kerasukan arwah orang tuanya saat merencanakan pembunuhan. Pemisah Polda Metro Jaya Dalam rekonstruksi ini juga terungkap Nur Lutfiah yang merupakan otak pembunuhan bosnya, berpura-pura kerasukan arwah orang tuanya untuk meminta bantuan tersangka lain untuk membunuh bosnya sendiri. Mulai dari si otak pelakunya di sini, NL ini bagaimana dia mengeluh kepada suami sirinya, mulai sejak dari tanggal 20 Maret yang lalu, dengan alasan-alasan motifnya dia kenapa sakit hati dengan si korban, juga merasakan dilapor ke kantor polisi masalah penggelapan pajak yang dituduhkan kepada NL ini. Terus sampai dia merencanakan mengumpulkan teman-teman semua, itu ada 20 adegan. Selain di halaman Resma Polda Metro Jaya, rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan penembakan di TKP Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelumnya pada 13 Agustus lalu, pengusaha ekspedisi pelayaran ditemukan tewas dengan luka tembak di Komplek Ruko Royal Gading Square. Korban ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Korban adalah Sugianto, pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan itu terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tidak jauh, korban biasa berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal langsung menembak korban sebanyak 5 kali. Korban tewas di tempat dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekan yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Polisi saat ini telah menangkap 12 tersangka, termasuk otak pembunuhan dan eksekutor dalam kasus penembakan tersebut.